Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat indosat pastinya men Jaringan kalian udah pada lemut ya Udah pada bajingan gitu temen-temen ya Gak bisa ngapa-ngapain men Dan kalian tentunya nyaris darah tinggi dong Nah itu tandanya sahabat indosat APN kalian udah pada expired Sudah saatnya memin update ya APN indosat tercepat dan paling stabil Untuk mengatasi jaringan kalian yang udah mulai lelet disana temen-temen ya Dan biar tidak panjang lebar Langsung aja men Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, subscribe Karena dengan itu kita bisa berkembang Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja sahabat indosat Di bagian jaringan data men Kalian tekan lama Oke temen-temen Lalu kemudian disini kita langsung diarahkan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 temen-temen Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya Nah yang paling bawah sahabat indosat disitu ada baca nama .ks atau APN Kalian tekan Dan Yuuu Yuuu Mantap banget coy Jadi APN khusus buat kalian sahabat indosat Untuk mempercepat kondisi internet kalian Ini sudah berhasil update ya Tolong perhatikan dan simak baik-baik temen-temen Di bagian nama silahkan sesuaikan aja Seperti ini indosat update Untuk di bagian nama sesuaikan aja Seperti itu Mantap banget ya Lalu kemudian temen-temen Bila mana sudah kita nis lagi bro Untuk di bagian APN-nya Dan disini mengalami pembaruan sistem Artinya Berhasil diupdate oleh IT Fiktif Dengan presisi yang tinggi Jadi wajib banget sama kan Yaitu Telenor.smart Untuk di bagian APN-nya temen-temen Telenor.smart Kayak gitu ya Karena meskipun diupdate atau direset temen-temen Khusus di bagian kolom ini Tidak admin otak-atik ya Karena memang sifatnya yang sangat rawan Sehingga Mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif Jadi silahkan kalian pantengin channel ini Oke Lalu kemudian Bila mana sudah kita nis lagi men Sekarang kita bergeser ke bagian proksinya Kalian kosongin aja Di bagian apurna kalian kosongin Nama pengguna kalian kosongin Untuk di bagian katasannya kalian kosongin ya Sekarang untuk di bagian servernya Sahabat Indosat disini lagi-lagi wajib buat kalian samakan Yaitu 199.85.126.10 Untuk di bagian servernya Sahabat Indosat disini lagi-lagi wajib buat kalian samakan Seperti itu Dan perlu diinformasikan Apabila ada APN yang sudah expired ya Silahkan kalian hubungi pihak Mien Nanti akan admin update APN yang sudah expired itu Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian Langsung sikap Langsung buang gitu main Dan langsung ganti dengan yang terbaru Yang sudah Mimin berikan Jadi yang lama hapus aja Kira-kira seperti itu ya Paham ya Oke Namun perlu kalian ketahui Tidak semua wilayah waktunya sama Tidak teman-teman Artinya ada beberapa wilayah yang masih lancar APNnya Ada pula beberapa wilayah yang sudah mulai down Sedangkan update-an ini berlaku bagi wilayah yang sudah mulai down saja Seperti itu Paham ya Oke Dan kemudian Sahabat Indosat Bila menasuk lagi ya Sekarang kita berregister ke bagian MMSC-nya Di sini lagi-lagi wajib teman-teman Buat kalian samakan Yaitu Http.2-2-mmc-2-mmc-g-miring Untuk di bagian MMSC-nya Sahabat Indosat Di situ silahkan wajib banget samakan Ya Oke Dan Apa itu namanya Kalian hubungi pihak admin Apabila di TKP kalian APNnya sudah mulai kerasa lemut ya Gitu Lalu kemudian untuk di bagian proksi MMSC-nya Sahabat Indosat Di sini lagi-lagi wajib teman-teman Buat kalian samakan Yaitu 38.49.135.253 Untuk di bagian proksi MMSC-nya Kalian samakan Seperti ini Dan ini sudah Mimin design khusus nih Pastinya buat kalian Pengguna kartu Indosat Yang udah Lama banget Jaringan kalian pada lemut Pada nge-lag Dan pokoknya pada Babi disana Gitu ya Oke Lalu kemudian Bila mana sudah Kita next lagi Dan sekarang kita bergeser Ke bagian apart MMSC-nya Sahabat Indosat Di sini lagi-lagi wajib ya Buat kalian samakan Yaitu 9.99 Untuk di bagian apart MMSC-nya Tolong perhatikan Dan simak Baik-baik Seperti itu Oke Dan dijamin teman-teman Jaringan Indosat Kalian kembali Gacor dan full speed Lemut Autotepar Bos ya Karena IT Fiktif Ini bukan channel Sembarangan Teman-teman Dan kemudian Untuk di bagian MMSC-nya ya Di sini kalian Biarkan aja Jangan sampai dirubah Karena di situ Sudah ada secara otomatis Jadi kalian Nggak usah Ribet-ribet Ngerubah Dan untuk di bagian MMSC-nya Juga lebih rentan Di sini teman-teman Jangan sampai di otak Atik Karena kalau misalkan Di otak-atik Itu kebanyakan Datanya nggak muncul Ataupun kembali lagi Ke APN yang pertama Biasanya memang gitu Intinya Jangan sampai dirubah Sedangkan Untuk di bagian Jenis autentikasinya Sahabat Indosat Di sini lagi-lagi Wajib teman-teman Buat kalian samakan Yaitu Papatocap ya Seperti ini Apabila ingin Jaringan Indosat Kalian kembali Gacor Tolong simak Dan perhatikan Baik-baik ya Arahan dan panduan Mimin ya Oke Untuk di bagian Jenis autentikasinya Kalian Maksudnya di bagian Jenis APN-nya ya Di sini Mimin menggunakan Tiga item Jadi ada tiga metode khusus Yang wajib Buat kalian samakan Dan bila mana Tampilannya berbeda Di AP kalian Tenang aja Karena kalian masih bisa Ketik manual Dan dipisah dengan Tanda koma Tanpa spasi Contohnya ada di bagian Layar kaca itu Jadi mongkuk kalian Samakan Oke teman-teman Bila mana sudah Kita nisah lagi Dan sekarang Kita bergisir Ke bagian Protokol APN-nya men Kalian kunci Daipiv 4 teman-teman Seperti ini Untuk di bagian Protokol APN-nya Oke Dan Untuk di bagian Protokol romeng APN Berusama hukumnya Yaitu wajib banget Kunci daipiv 4 Seperti ini Oke men Langsung aja Kita tekan selesai Di bujok bagian Kanan atas Lalu kemudian Kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget coy Jadi APN khusus Buat kalian Sahabat Intosat Untuk mempercepat Koneksi internet kalian Ini sudah berhasil update Langsung aja Baru kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih Grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN Intosat Tercepat dan Paling stabil Ini kita masih menunggu Oke Dan langsung aja Kita mulai Bangun Oke teman-teman Wow Kalian bisa Saksikan Sendiri Sahabat Intosat Waduh Ini gila banget Cok Sumpah ini Gila banget Untuk di bagian Pingnya Teman-teman Disini Berman Yangka 44ms Tunggu apa lagi Silahkan Gunakanlah APN ini Sebaik-baik Mungkin Untuk di bagian Undungnya Disini Berman Yangka 28,6 Mbps Dan Untuk di bagian Unggahnya Disini Berman Yangka 13,2 Mbps Sedangkan Pingnya Yang bikin Kita jatuh cinta Adalah 44ms Teman-teman Tunggu apa lagi Silahkan Gunakanlah APN ini Sebaik-baik Mungkin Oke Mungkin Hanya ini Yang bisa Mimpin berikan Dan bagikan Buat kalian Semoga Bermanfaat Dan pastinya Membantu Terima kasih Selalu Pantingin Terus Channel ITV Dan jangan lupa Like Comment Subscribe Karena dengan itu Kita bisa Berkembang Oke Terima kasih Next video Assalamualaikum